Pendekar tanpa tandingan jilid 35. Sepasang matanya yang besar mendelik seperti kaget dan memandang kepada pemuda itu dengan sikap tidak percaya. Tak salah, orang tua gagah. Akulah orangnya sahut bun liong sambil balas memandang orang yang bersikap kurang menyenangkan itu. Orang itu manggut-manggut, tapi kemudian menggelengkan kepala tatkala berkata, kalau aku tidak melihat sendiri orangnya, sungguh aku takkan percaya bahwa engkau yang masih semuda ini telah mendapat julukan yang demikian hebat kedengarannya. Percaya atau tidak terserah kepadamu dan tak seorang pun yang memaksa kau untuk mau percaya, balas bun liong yang mulai jengkel. Betapapun sabarnya hati pemuda ini, namun melihat sikap orang itu seperti mengejek, ia jadi merasa sebal hati juga. Sungguhpun ia sudah menduga bahwa kedatangan lima orang dari santung ini, hendak menguji kepandainya. Aku mau percaya, mau percaya, asal saja, membuktikan sendiri kepandainmu. Bersediakah engkau anak muda? Sebelum bun liong menjawab, tiba-tiba terdengar suara orang yang berkata, so si cu, terimalah penghormatan ini, dan buktikanlah bahwa julukan pemberian kami bukanlah julukan kosong. Bun liong berpaling ke arah orang yang menganjurkan itu dan ternyata bahwa orang itu adalah pembesar dikuan yang memberi nama julukan tadi. Bun liong maklum bahwa pembesar ini ingin melihat kepandainya, maka ia lalu menjurah kepada pembesar itu dan berkata, Kalau kiranya Tai Jin ingin melihat kebodohan Cai He, baiklah akan Cai He penuhi. Akan tetapi harap Tai Jin jangan menyesal karena julukan hadiah Tai Jin tadi sesungguhnya sangat berlebihan dan menjadi bahan tertawaan orang bagi Cai He yang bodoh ini. Setelah berkata demikian ia kembali menghadapi orang dari santung itu dalam sekilas saja matanya yang tajam dapat meneliti wajah-wajah dan sikap-sikap kelima orang tersebut. Kelima orang itu memang merupakan orang-orang gagah dari daerah santung dan nama-nama mereka amat terkenal terutama di provinsi santung sendiri pendekar-pendekar pembela kebenaran dan keadilan. Mereka merupakan panca tunggal karena mereka berlima telah mengangkat saudara dan selain mereka memiliki kelihayan ilmu silat masing-masing, juga mereka berlima telah mempelajari ilmu silat yang mereka namakan Gao Sengkun, ilmu silat bintang lima. Mereka merupakan pendekar-pendekar petualang dan melakukan perantauan bersama. Tentu saja sepanjang petualangannya mereka telah banyak melakukan kebajikan dan karena kegagahan mereka lalu terkenal sebagai santung Gouhyab. Yang tertua dari santung Gouhyab ini adalah seorang setengah umur bertubuh tinggi besar dan bernama Li Kei, yaitu orang tinggi besar yang setengah tidak percaya kepada kepandayan Bun Leong yang mendapat nama julukan Butek Nghyong tadi. Kepandayan istimewa Li Kei adalah permainan senjata cambuk panjang yang amat lihai, selain itu ia pun mahir sekali dalam ilmu berkelahi gaya Mongol yang mengandalkan bantingan-bantingannya yang hebat. Orang kedua adalah adik seperguruannya dan bernama Lokin yang juga amat lihai dan menduduki tempat kedua dalam persaudaraan itu oleh karena ia pandai sekali bersilap dengan sebatang golok tipis. Berkat ginkangnya yang sudah tinggi dan boleh dikatap paling tinggi di antara saudara-saudaranya, maka ilmu silat goloknya mempunyai gerakan-gerakan cepat luar biasa. Sedangkan orang ketiga biarpun bukan pengemis, ia selalu berpakaian penuh tambalan seperti jembel dan senjatanya pun sesuai sekali dengan apa yang selalu dibawa oleh pengemis, yakni sebatang tongkat yang terbuat dari bambu kuning. Namanya Lim. Cu dan ilmu silat tongkatnya di daerah santung tiada yang dapat menandingi. Dan orang yang keempat dan kelima adalah sepasang saudara kembar bernama Hokim dan Hokun. Mereka adalah yang termuda di antara kelima orang itu. Hokim bersenjata sebatang tombak dan Hokun mahir sekali bersilat dengan senjata berupa kampak yang bergagang panjang. Santung Gero Hiap ini selain memiliki kepandaian khusus, mereka berlima merupakan sebarisan yang amat tangguh sekali. Apabila mereka bertempur bersama-sama dan melakukan ilmu silat Gero Sengkun, yaitu secara teratur dan beramai mereka menyerang lawan yang dikepungnya apabila lawan itu ternyata amat tangguh sehingga tak dapat ditandingi oleh kepandaian khusus. Mereka berus masing-masing dan terpaksa mereka mengadakan kerjasama dengan ilmu silat bintang lima ini. Ketika mereka merantau dari santung ke provinsi Honan yang memakan waktu berbulan-bulan lamanya. Dan sewaktu perjalanan mereka mendekati batas sebelah barat Honan, mereka mendengar orang-orang bercerita bahwa di kota Tongkuan, yakni sebuah kota yang terletak di dekat perbatasan sebelah barat Provinsi Honan, telah terjadi suatu peristiwa yang amat menarik. Perhatian mereka, yaitu adanya barisan Pawan Tui yang telah berhasil mengganyang komplotan penjahat dalam waktu yang singkat. Semenjak mereka mendekati perbatasan antara Honan dan Siam Sei, santung Gero Hiap ini memang sudah mendengar bahwa kota Tongkuan tidak aman. Sebagai pendekar-pendekar gagah, tentu saja mereka tidak mau tinggal diam dan mereka bermaksud hendak coba menanggulangi keamanan kota tersebut. Akan tetapi kedatangan mereka di situ ternyata terlambat karena ketika mereka memasuki kota Tongkuan, kota itu sedang melangsungkan pesta kemenangan. Dan hati mereka jadi kagum dan tertarik sekali ketika mendengar bahwa yang menjadi ketua Pawan Tui adalah seorang pemuda yang masih muda belia. Ketika mereka turut berdesak-desakan di antara orang banyak yang tidak mereka ketahui bahwa sebagian besar terdiri dari anggauta-anggauta Pawan Tui yang turut meramaikan pesta kemenangan yang sekaligus merupakan perayaan pernikahan putra Cio Wan Gwe di halaman depan gedung hartawan itu. Mereka mendengar pengumuman bahwa Pangcu Pawan Tui ini telah menerima hadiah dari pihak penguasa pemerintah setempat berupa nama julukan Butek Ong Hyeong. Li Kei, orang tertua dari San Tungger Goeng adalah seorang yang berwatak jujur akan tetapi mempunyai sifat berangasan. Ketika mendengar nama julukan yang benar-benar hebat menjadi sangat penasaran hatinya. Orang macam apakah dan betapa tinggi kepandayan yang dimiliki si ketua Pawan Tui sehingga memperoleh nama julukan begitu luar biasa pikirnya dengan hati penasaran. Ia ingin berkenalan dan menguji kepandayan si pendekar tanpa tandingan itu. Akan tetapi untuk memasuki gedung itu begitu saja mereka tidak berani karena takut disebut tamu-tamu yang tak diundang. Kemudian Li Kei mempunyai akal untuk memancing supaya si Butek Ong Hyeong keluar dan begitulah seperti pernah diceritakan tadi. Li Kei sengaja ketawa berkakakan Samlil mengucapkan perkataan yang bersifat mengejek, sebagaimana yang terdengar oleh Chiyo Wan Gwe dan Bun Leong serta kawan-kawannya di dalam gedung tadi. Akan tetapi alangkah kagetnya hati Li Kei dan saudara-saudaranya ketika tiba-tiba mereka dikurung oleh setian banyak orang yang rata-rata memperlihatkan sikap marah terhadap mereka. Baiknya Chiyo Wan Gwe cepat keluar menemui mereka dan kemudian, seperti sudah diceritakan tadi, Li Kei jadi berhadapan dengan Bun Leong, si Butek Ong Hyeong yang dimaksudkannya itu. Ketika melihat Bun Leong berdiam saja dan mata pemuda seperti menaksir-naksir mereka, Li Kei lalu berkata pula, Anak muda yang gagah alias Butek Ong Hyeong, bagaimana pendapatmu tentang maksud kami? Perkataan Butek Ong Hyeong yang diucapkan Li Kei terasa sebagai sindiran tajam bagi Bun Leong, tapi pemuda yang bersikap tenang dan memiliki watak sabar ini dapat menekan perasaan hatinya yang mau marah. Pendekar besar dari santung dan terutama kau orang tua yang baik sekali. Tentu saja aku tidak berani menantang akan maksudmu dan kalau ternyata kau orang tua gagah hendak memberi petunjuk kepadaku yang muda dan bodoh, harap jelaskan dulu tentang care dan syarat-syaratnya, sahut Bun Leong. Li Kei mengangguk-angguk sambil tersenyum. Sikap pemuda itu amat menarik perhatiannya karena biarpun sikapnya sederhana dan seperti orang bodoh, namun di dalam kesederhanaannya. Terbayang kegagahan, keberanian dan kecerdikan yang tiada taranya. Caranya adalah aku hendak menjajal kepandainmu dan kalau ternyata aku dapat kau kalahkan, kau hendak ku kepung dalam nggau sengkun bersama saudara-saudaraku. Syaratnya, menang atau kalah dalam pibu persahabatan ini tidak menjadi persoalan atau jelasnya, bila mana kemudian ternyata kau yang menang, kami tidak akan menyimpan dendam karena dalam hal ini memang kami tidak bermaksud mencari permusuhan. Demikian pula sebaliknya misalnya kau kami kalahkan, hendaknya kau beranggapan seperti kami. Jelas dan setuju kah? Cukup jelas dan aku amat setuju. Silahkan kau memberi petunjuk, kata Bun Leong sambil mengedikan kepala, semacam sikap sebagai tantangan halus. Bagus! Keluarkanlah senjatamu, anak muda seru Li Kei gembira sambil mengeluarkan senjata rantainya yang diikatkan di pinggangnya. Akan tetapi ketika melihat pemuda itu masih berdiri dalam saja dan tak kelihatan mengeluarkan senjata, hanya menghadapinya dengan tangan kosong, Li Kei bertanya pula. Anak muda, kau tidak membawa senjata, maukah kami pinjami senjata untuk kau pakai? Dengan sikap tenang sekalipun Leong menggelengkan kepala, dan bibirnya menyungging senyum tak kala menjawab, aku ingin diberi petunjuk dalam ilmu silat tangan kosong dulu, dan kalau terlalu perlu, gampang kemudian aku memergunakan senjataku. Karena ucapan ini merupakan tantangan untuk berpibu dengan tangan kosong, Li Kei tentu saja merasa malu untuk menolak. Sesungguhnya, seperti sudah diterangkan tadi, Li Kei memiliki ilmu berkelahi gaya Mongol, di samping permainan cambuk rantainya yang lihai, akan tetapi karena ia merasa lebih mahir dalam permainan senjata cambuk rantainya, ia tadi mengeluarkan senjata ini. Sekarang setelah mengetahui bahwa pemuda itu menghendaki bertempur dengan tangan kosong, ia lalu melibatkan kembali senjatanya di pinggangnya. Dan diam-diam hatinya merasa girang karena beranggapan bahwa pemuda itu tak mungkin dapat menandingi gisiau gaya Mongolnya. Baiklah, mari kita bermain-main sebentar tanpa senjata ujarnya kemudian dan otomatis memasang kuda-kuda sambil menghadapi. Bun Leong. Tubuhnya membungkuk dengan muka ke bawah dan matanya mendelik mengawasi pemuda yang berdiri di depannya. Kedua lengannya ditekuk sebatas siku dan jari-jari tangannya dikembangkan merupakan cengkeraman yang diletakkan di depan dadanya. Kedua kakinya terpentang ke kanan-kiri dengan lutut sedikit ditekuk dalam bentuk bes yang teguh sekali. Sementara itu semua orang yang merubunginya telah mundur ke belakang sehingga di situ telah merupakan suatu gelanggang yang cukup luas untuk bertanding. Dan tentu saja karena orang-orang berpihak kepada Bun Leong, maka ramailah mereka bersorak-sorak dengan ucapan-ucapan seperti Hidup butek enghiong ganyang santung inggau hiap. Majulah kau orang tua gagah seru Bun Leong dan pemuda ini sama sekali tidak memasang besi. Melihat ini Li Kei jadi sedikit ragu dan bertanya, kau masih belum bersiap, anak muda? Aku sudah bersiap. Hayo, mulailah. Menurut peraturan persilatan dalam hal pibu, tidak boleh menyerang lawan sebelum lawan itu mengadakan persiapan. Akan tetapi kalau lawan itu sudah mengatakan boleh maju walaupun sama sekali tidak memasang besi, hal ini sama artinya bahwa lawan sudah menantang. Maka ketika Li Kei melihat Bun Leong berbuat seperti itu, yakni menantang dalam kedudukan tidak memasang besi, hatinya agak mendongkol karena dianggapnya pemuda itu sombong sekali dan karenanya segera ia berseru, awas serangan sambil melompat maju melakukan tuberukan. Tuberukan seperti ini dapat menangkap dan membuat seekor harimau tidak berdaya. Agaknya dengan sekali serang saja Li Kei bermaksud hendak merobohkan lawannya yang masih muda itu. Bun Leong sengaja tidak berkelit dan menggunakan kedua lengannya untuk menangkis serangan karena ia hendak menguji kepandaian lawan. Dua pasang lengan beradu dan terkejutlah Li Kei. Ia maklum dalam hal mewekang ia kalah jauh karena ia rasakan sepasang lengannya menggetar dan kesemutan. Akan tetapi karena ia adalah orang yang tertua dan menduduki tempat pertama dalam santung Gero Hiap sehingga tentu saja kepandainya sangat tinggi, maka cepat jari-jari tangannya mencengkram. Dan sebelum Bun Leong sempat menghindari serangan yang tidak diduga ini, pinggang pemuda itu telah dapat ditangkap dan tahu-tahu tubuh pemuda itu telah diangkat di atas kepala. Lalu diputar-putarkan dan akhirnya, sambil berseru keras Li Kei melemparkan tubuh Bun Leong. Ternyata Li Kei telah menggunakan kecepatan seorang ahli gulat untuk melempar dan membanting lawannya. Semua orang anggau tapawan tui mengeluarkan seruan tertahan melihat betapa tubuh Bun Leong dilempar dan dibantingkan. Akan tetapi kenyataannya Bun Leong tidak mendapat celaka karenanya, sebab meskipun tubuhnya terlempar sampai sejauh tiga tombak, namun ia jatuh dalam keadaan berdiri. Akan tetapi baru saja kedua kaki pemuda menyentuh tanah, Li Kei telah datang dan dengan gerakan cepat mengirim serangan lagi dan kembali ia hendak mencengkram kedua lengan pemuda itu. Namun sebelum serangan yang kedua kali ini berhasil, Bun Leong sudah mendahulunya mendorong dengan kedua tangannya. Biarpun dorongan tidak menyentuh dadanya, namun kenyataannya Li Kei yang bertubuh tinggi besar jadi terhuyung mundur sampai lima langkah. Li Kei terkejut dan heran akan tenaga dorongan dari pemuda itu, tapi ia jadi penasaran dan segera ia maju dan menubruk lagi. Tubrukan yang ketiga kalinya ini dapat dilakukan oleh Bun Leong dan sebelum Li Kei membalikan tubuh, pemuda itu sekali lagi telah mendorongnya, kini dari samping. Dan sekali lagi orang tua itu terkejut dan heran karena merasakan ada angin yang kuat sekali mendorong lambungnya sehingga tidak saja ia jadi terhuyung-huyung dibuatnya. Bahkan kalau ia tidak cepat-cepat melompat, pasti ia akan roboh terguling. Bukan main herannya Li Kei menghadapi tenaga dorongan yang aneh ini. Ia tidak tahu bahwa ilmu pukulan ini sebetulnya adalah Lui Lek Chiang. Hanya saja Bun Leong mengirim pukulan ampuhnya itu tidak dengan tenaga sepenuhnya, yaitu hanya empat bagian dari tenaganya saja karena tidak her maksud membunuh. Dan kalau sekiranya ia melakukan pukulan dengan tenaga sepenuhnya, pastinya wa lawannya akan melayang. Biasanya memang Bun Leong jarang sekali mainkan ilmu pukulan ampuh itu kalau tidak terlalu perlu. Akan tetapi karena kini ia bakal menghadapi lima lawan dari santung maka menghadapi Li Kei ia sudah mengeluarkan ilmu simpanannya supaya cepat memperoleh kemenangan dan menghemat tenaga. Ilmu pukulan Lui Lek Chiang yang dikeluarkan hanya memergunakan empat bagian dari tenaganya saja, tapi sudah cukup membuat lawannya terhuyung-huyung. Maka taulah Bun Leong bahwa saudara tertua dari santung Gero Hiap merupakan lawan yang empuk. Hati-hati Law Nghiong, kau jangan sampai terjatuh sendiri, kata Bun Leong ketika melihat lawannya nyaris saja terjungkal. Ucapan ini ternyata bagi Li Kei dirasakan sebagai ejekan, maka makin penasaranlah ia dan segera menyerang lagi. Tetapi serangannya kali ini dilakukan hati-hati, tidak mentubruk seperti tadi, melainkan sekarang setelah ia berdiri dekat sekali di depan pemuda itu, dengan gerakan kilat tiba-tiba tangan kirinya dengan telapak tangan dimiringkan menyabet mengarah leher lawannya berbareng. Tangan kanannya hendak menangkap sebelah kaki pemuda itu. Maksudnya sabutan tangan kirinya sebagai pancingan yang diharapkan pemuda itu menaruh perhatian terhadap serangan ini dan menangkis. Padahal serangan yang sesungguhnya adalah hendak menangkap kaki pemuda itu dan ia yakin bahwa kali ini akan dapat membanting lawannya. Akan tetapi gerakan Bun Leong jauh lebih cepat lagi. Melihat dua serangan sekaligus akan tetapi serangan ke arah kaki kirinya itu ternyata lebih cepat datangnya daripada serangan yang menyabet ke arah lehernya itu, maka Bun Leong menggerakkan kaki kirinya sedikit sehingga tangan kanan Li Kei yang hendak menangkapnya itu tadi mencengkeram angin. Dan sebelum tangan kiri Li Kei yang hendak menyabet lehernya itu mengenai sasarannya, Bun Leong telah memapaknya dengan tangan kanannya yang terbuka menyambut datangnya lengan lawan serta menangkapnya persis di pergelangan tangannya dan sekaligus ia mengerahkan tenaga sambil berseru keras. Tubuh Li Kei yang tinggi besar itu tahu-tahu jadinya lonong ke depan dan belu unung tubuh si tinggi besar itu jatuh dalam keadaan pengkurap. Semua orang yang melihat ini, kecuali keempat saudara Li Kei tentunya, menjadi gembira dan mereka bersorak-sorak bertepuk tangan. Dengan wajah merah seperti batok kepiting direbus karena malu dan mungkin juga karena marah, Li Kei cepat bangun, akan tetapi sebelum ia menghampiri Bun Leong. Li Kei tiba-tiba di depan pemuda itu telah berdiri lokin, saudara yang menduduki tempat kedua di antara santung inggau hiap, dengan senjata golok tipisnya sudah siap di tangan. Kawan muda, sekarang cobalah kau tandingi golok tipisku ini katanya sambil menggerak-gerakan senjatanya yang berarti menantang. Akan tetapi sebelum Bun Leong memberi penyahutan, Li Kei menyelak dan lokin dibentaknya, sute, mundurlah. Benar aku telah dikalahkan dalam pertandingan tangan kosong, akan tetapi aku masih belum mencobanya dengan senjata. Mendengar teguran suhengnya ini segera lokin mundur dan kembali kepada saudara-saudaranya. Sedangkan Li Kei lalu berkata kepada Bun Leong. Sou si cu, dengan sejujurnya aku menerima kalah bertanding dengan tangan kosong. Akan tetapi hatiku belum puas kalau kau belum melayani aku dengan bersenjata. Nah, marilah kita bermain-main lagi. Keluarkanlah senjatamu. Sambil berkata demikian, Li Kei membuka ikatan rantai besi dari pinggangnya dan ternyata cambuk rantai cukup panjang dan ia memegang di tengah-tengahnya. Melihat caranya memegang rantai itu, Bun Leong maklum Li Kei memainkan senjata rantai itu tidak seperti ia memainkan cambuknya, yaitu dipegang pada satu ujung dan ujungnya yang lain dipergunakan untuk menyerang. Tapi Li Kei dapat memainkan rantainya dengan kedua ujungnya. Karena dipegang di bagian tengah-tengahnya, maka seuntai cambuk rantai menjadi dua senjata untuk menyerang. Bun Leong memang ingin mencoba dan melihat permainan senjata cambuk rantai Li Kei yang belum pernah dilihatnya, maka ia menjawab, Tak usah aku bersenjata dulu, karena aku ingin mencoba ilmu rantaimu dengan mengandalkan kedua tanganku saja dulu. Li Kei sangat marah karena ia merasa dipandang rendah, maka setelah kedua tangannya memegang senjatanya di bagian tengah. Dan jarak dari tangan kiri ke tangan kanan kira-kira setengah dipas sehingga kedua ujung rantai di kanan kirinya terjuntai kurang lebih sedepa panjangnya. Sambil berseru, awas senjata ia segera mulai menyerang. Dan ternyata ketika ia menggerakkan tangan kanan dan kirinya, rantai itu menyambar sambil mengeluarkan angin bendesing-desing. Ujung rantai yang digerakkan oleh tangan kirinya meluncur ke atas dan menyambar ke arah tenggorokan hendak menotok jalan darah di leher lawan. Sebenarnya gerakan ini hanya untuk memecah pertahanan Bun Leong belaka, karena yang lebih berbahaya adalah ujung rantai yang digerakkan oleh tangan kanannya yang menyabet ke bawah hendak membelit kaki pemuda itu. Tetapi Bun Leong yang menghadapi dua serangan rantai dengan hanya bertangan kosong benar-benar sangat mengagumkan, baik pihak kawan maupun pihak lawan karena gerakan pemuda ini lebih luar biasa dan juga lebih cepat. Dengan berbareng, tangan kanan dan kaki kirinya bergerak. Tangan kanan menyampok ke bawah ujung rantai yang akan menotok tenggorokannya, sedangkan kaki kirinya menendang untayan rantai yang hendak membelit kakinya itu dan karenanya. Ujung rantai yang disampok jadi mencong ke bawah dan ujung rantai yang dipapaki tendangannya lalu mental ke atas. Terdengarlah suara gemerincing nyaring dan Li Kei terkejut sekali karena tahu-tahu senjatanya telah saling tangkis sendiri. Dan Li Kei tambah terkejut lagi karena pada saat itu, tahu-tahu jari tangan Bun Leong telah meluncur ke arah lehernya untuk balas menotok jalan darah. Akan tetapi Li Kei adalah seorang yang berkepandaian paling unggul di dalam santung gerok hiap, maka biarpun amat terkejut, ia tak menjadi gugup. Ia cepat melompat ke belakang untuk menghindarkan totokan jari tangan pemuda itu sambil kaki kanannya menendang untuk memapaki tubuh lawan yang datang menerjang. Dan berbareng dengan itu, senjata rantainya digerakkan dari kanan dan kiri dan kedua ujung rantai itu jadi menyambar dari sebelah kanan dan kiri Bun Leong dengan gerakan menggunting. Terdengar Bun Leong berseru nyaring dan Li Kei menjadi girang hatinya karena ia mengira bahwa pemuda itu telah kena dihajar oleh rantainya. Tetapi pada saat berikutnya kembali ia terkejut. Ketika ia melihat pemuda itu telah lenyap dari depannya dan tiba-tiba ia merasa ada angin yang menyambar di atas kepalanya. Maklumlah ia bahwa pemuda itu berseru keras bukan kena dihajar rantainya, melainkan telah melompat ke atas dan kini dengan kecepatan luar biasa telah berada di atas kepalanya dan melakukan serangan. Maka tanpa melihat lagi ke arah sasaran ia segera mengayunkan rantai kanan kirinya ke atas kepala. Terima kasih telah menonton!